Jadi pagi ini ada temen siaran kita nih, ada Rike Karolin Halo Seger bener Enang banget deh, biasanya kan siaran di TV bareng, sekarang siaran di radio bareng Iya, suaranya enak ya Rike ini ngasih tau sama gue, Kang saya punya kerjaan baru Kerjaan yang berhubungan dengan kontrak Which is, itu hubungannya erat banget sama kerjaan kita Iya dong Karena setiap kita mau ada acara off air, ada syuting acara TV, iklan misalnya Selalu ada kontraknya yang gak pernah kita baca Nah itu tuh kebiasaannya, pasti langsung tanda tangan aja kan Yang penting kan nilai nominalnya, kita tuh salah tuh Nah makanya gue seneng banget ketika Rike bikin buat kontrak.com Ini jenius, ini keren, luar biasa loh Jadi coba jelasin, buat kontrak.com itu startup model apaan sih Nah ini sebenarnya sebuah platform digital yang mempertemukan antara mereka yang membutuhkan surat-surat perjanjian Kayak tadi Kang Onal misalnya, Mong MC gitu Dengan para lawyer gitu, para legal council Jadi mungkin mudahnya sih saya bisa bilang ini seperti RBNB atau Gojeknya untuk lawyer Nah tapi kami memang selektif terhadap lawyernya Jadi mereka semua adalah lawyer yang atau legal council yang dedicated sama law firm, sama korporasi Udah hampir pengalamannya lebih dari 3-4 tahun Sekarang kita punya 28 lawyer udah bergabung Dan memang ada sistem seleksinya yang sangat-sangat rapat dan ketat Karena kita gak mau hasil dari dokumen hukum itu kan sangat riskan ya Iya betul Kekuatan hukum soalnya kan Iya makanya Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan disini kita batasi ke UKM Memang fokusnya tuh ke startup, ke UKM Karena B Corporation kan bisa mencari law firm yang juga jumlahnya tidak sedikit gitu ya Tapi untuk mereka yang biasanya selama ini tidak punya legal ke akses Kita mau kasih tau bahwa legal itu sebetulnya tersedia dengan mudah Buat kontak.com dan harganya juga murah Hanya perusahaan kecil atau perorangan juga bisa? Perorangan bisa, individual bisa Jadi WNI ataupun WNI yang memang bergabung dan ingin melihat Kemudian perusahaan juga disini UKM skalanya Tidak bisa perusahaan besar Tapi kemarin-kemarin tuh ada sih perusahaan besar yang karena dia tau bahwa lawyer kami itu juga kredibel Dan dari law firm berbeda-beda gitu Malah minta dibikinkan kontrak Karena mungkin harganya murah gitu ya Tapi akhirnya kami gak melayani Karena silahkan anda ke law firm aja Nah ini yang jadi pertanyaan nih Kenapa sih buat-buat kontak.com? Kenapa bikin buat kontak.com? Ini sebenarnya berawal dari cerita masa kecil saya sih Kita bawa dulu flashback gitu ya Waktu saya SD gitu Saya melihat di depan mata kepala saya sendiri Betapa ayah saya menjadi susah bisnisnya Karena ketipu surat kontrak yang ditandatangani Dia gak mengerti gitu Karena ayah saya gak selesai SMA Terus dia atas-atas percaya aja Dia melakukan bisnis UKM ya Terus dia tandatangan karena itu masih pihak keluarga gitu Ah masa sih keluarga gitu ya Terus setelah dia tandatangan Ada berhubungan dengan kredit juga disitu Ternyata ada klausul yang mengatakan bahwa perjanjian bisa dibatalkan Sewaktu-waktu oleh pihak kedua Pihak orang itu Dan ayah saya luput gitu Jadi dua hari setelah ditandatangan perjanjian Memang betul-betul dibatalkan Padahal sudah pesan barang segala macam Kenapa kontrak itu selalu dibikin ribet sih Pasalnya banyak Ada udah mah pasalnya banyak Hurufnya banyak Kecil Kenapa sih sengaja dibuat bikin rumit gitu Bukan alasannya untuk membuat rumit Tetapi untuk melindungi para pihak yang ada di kontrak Jadi pengennya mencakup semua ya Lebih tepatnya agar tidak multitafsir Oh jadi sedetail-detailnya Sedetail-detailnya Bahkan kayak misalnya pihak pertama menjual kepada pihak kedua Pihak kedua membeli kepada pihak pertama Jadi diulang-ulang itu juga tujuannya agar tidak ada multitafsir gitu Kalau itu semakin rigid gitu ya Semakin pasti Itu sebetulnya lebih melindungi para pihak yang ada di kontrak gitu Masih ada praktek-praktek yang merugikan para UKM ini? Sangat Sangat banyak Misalnya UKMnya perlu kontrak buat di kita Tapi misalnya tadi Kang Onal bilang kan disedurin kontrak Iya Biasanya kan bingung tanda-tanda sendiri Harus direview kan Iya Sama kami direview Jadi kontrak yang sudah ada kami review Oke Terus kami yang bacain Kami yang bikinin legal opinionnya Rangkumannya, summary-nya Terus kita kasih tau Oh klausul yang ini Kalau misalnya dijalanin tuh akan berdampak ini loh Oh jelasin Soal banyak sekali vendor-vendor Event Acara, event gitu ya Yang jarang menggunakan kontrak Tapi hanya menggunakan invoice sebagai pegangannya mereka Nah kan biasanya kalau invoice juga ada tanda tangan nih gitu Dari yang nawar-nawar dan segala macemnya Nah ketika itu berjalan ya Dan misalnya tidak terbayar nih Apakah yang harus bertanggung jawab yang bertanda tangan itu Atau dia bisa melimpahkannya ke siapa saja? Memang ada kesepakatan dan tertuang dalam invoice itu sudah tanda bukti gitu ya Tapi yang saya mau katakan di dalam sebuah invoice itu memang gak ada Misalnya pihak ini sebetulnya mewakili apa Perso orangankah atau perusahaannya gitu Ada jelasin kan disitu kan Betul kan tidak di detail Kalau di perjanjian kan memang ada Iya betul Pertama ya siapa ya Keduanya siapa Nah lagi juga di invoice itu gak dikasih tahu Kalau misalnya sampai ada sengketa harus gimana settlementnya Jadi kita selalu bilang invoice itu harusnya sebenarnya Hanya menjadi lampiran saja dan ada perjanjian pokoknya Jadi kalau kayak kasus yang tadi Mbak Dikin nanyain Kita harus bilang itu bisa menjadi celah untuk si yang harusnya bayar Melimpahkan pada oh enggak itu cuma staff saya saja yang tanda tangan bukan saya Musik terbaik di Jakarta Jak FM 101 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya